Berbelanja online kini sudah menjadi sebuah gaya hidup di jaman modern Kalian tentunya sudah pernah membeli produk secara online Tapi pernah gak sih kalian kecewa pada produk yang kalian beli secara online? Nah, berikut ini beberapa pengalaman belanja online yang berujung kecewa Melihat dress biru cantik ini, si Siti langsung terbayang berjalan di tepi pantai sambil bergaya untuk foto-foto Instagramnya Dan langsung memesannya secara online Tapi waktu bajunya datang, si Siti langsung kecewa karena ukurannya yang lebih pas untuk anak-anak Rencana beli jaket cantik buat mejeng waktu musim dingin Terbayang sudah foto-foto keren ala komik-komik Jepang Tapi waktu bajunya datang, langsung kecewa karena model jaketnya jauh beda dengan yang dipesan Iya sih, jaket putih kancingnya sama-sama enam, tapi gak gitu juga kali Melihat gaun pengantin modis ini, Kartika langsung pesan secara online Terbayang sempurna pernikahan impiannya berjalan di aisle bersama sang pujaan hati Tapi waktu bajunya datang, luntur sudah impian itu Karena gaun pengantin yang dipesannya gak sesuai dengan foto produknya Semoga Kartika punya cukup waktu buat pesan dress baru ya Rencana beli dress seksi biar doi makin lengket waktu lagi ngedate Tapi waktu bajunya datang, biar sudah rencana Bukannya baju seksi yang bikin lekuk tubuh makin oke Yang datang malah dress kedodoran Kalau ini sih bukannya makin lengket, si doi bisa ketawa ngeliatnya Siapa coba yang gak kepincut waktu liat evening gown yang anggun ini Sudah kebayang datang ke kondangan pakai dress kece bikin semua mata tamu tertuju padamu Kayak di film-film gitu Tapi waktu bajunya datang, hampir sudah impian itu Yang datang malahan dress abel-abel bahan kain gorden Sedih banget Liat baju seksi ala kpop Langsung kebayang jadi pemeran utama drama-drama Korea Gak pakai lama, langsung cus check out online Tapi waktu bajunya datang, bukan kayak artis Korea Dia jadi kayak nyesek gitu Kalau menurut kalian, yang salah bajunya atau badan pembeli coba Mini dress boho ini kelihatan keren buat jalan dan mejeng di pantai Tapi waktu bajunya datang Yah, tali-talinya kok gak ada yang nempel di tengah ya Mungkin barang diskon kali ya Jadi, buyer harus cahit sendiri deh Liat celana panjang keren ala koboy Langsung deh beli online Waktu barangnya datang Yah, ini celana ala koboy atau buru-bur Mau bantuin ke belantai, cin Gak cuma cewek aja yang ngalamin song waktu belanja online Kaum Adam pun juga pernah mengalami kekecewaan waktu belanja online Niatnya beli tank top biar otot-otot makin kelihatan kekar Tapi, waktu bajunya datang Yah, kepanjangan Anyway, doi tetap kelihatan seksi bok pake terusan Niatan awalnya sih beli kemeja motif bunga-bunga Dan jangan lupa klik subscribe Supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya Thank you for watching and see you at the next video Bye-bye